Sampai jumpa di video selanjutnya Apa yang membuat Anda dan tim yakin bahwa penetapan Pegi sebagai tersangka itu bermasalah? Ya, jadi kami yakin bahwa alat bukti yang digunakan atau yang dimiliki oleh kepolisian itu tidak cukup ya. Ya, karena Pegi Setiawan itu pada saat kejadian itu berada di Bandung. Sehingga apa alat buktinya, petunjuk apa yang membuat Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka? Kalau Pegi alias Perong seperti dalam DPO yang sebagaimana ditetapkan oleh Polda Jawa Barat itu daftar DPO, Pegi alias Perong oke silahkan. Tetapi Pegi Setiawan ini bukanlah Pegi alias Perong. Jadi ini era impersona, salah orang. Jadi bahasa awam salah tangkap ini. Itu yang membuat kami yakin. Karena dari saksi-saksi yang kami miliki, itu Pegi Setiawan berada di Bandung dan itu valid. Oke, baik. Dan di sini polisi penyidik memaksakan. Oke, Mas Tony ini bukannya agak sedikit berjudi ya? Karena kita tidak tahu dua alat bukti yang dimiliki polisi. Bagaimana kalau kemudian alat bukti yang dimiliki polisi cukup kuat? Membuktikan bahwa dia ada di Bandung, ada di TKP pada saat kejadian? Ya, makanya sejak awal kami mengajukan gelar perkara khusus ke Baris Krim Polri itu tujuannya agar penyidik itu menunjukkan alat buktinya. Apa sih alat bukti yang dimiliki? Karena di gelar perkara khusus ini juga prosesnya agak lama, sekarang keburu peradilan. Silahkanlah di peradilan ini, kalau memang penyidik memiliki alat bukti ya silahkan. Apa? Cuma kan kami yakin. Karena Pegi Setiawan berada di Bandung, lalu alat buktinya apa? Karena berdasarkan keterangan dari Bidhumas, Kolda, Kolda Jabar, Kombes, Jules Abraham, itu kan sekilas menyampaikan bahwa alat buktinya hanya dari keterangan saksi, pengakuan saksi, yaitu Saudara Aib dan beberapa terpidana yang sudah dihukum itu kan. Nah, cuma kan kita nggak tahu apakah memang alat buktinya itu hanya pengakuan saja, tetapi sekilas kalau memang hanya pengakuan saja, pengakuan saksi, apalagi sudah lama, apalagi Aib dalam kesaksiannya waktu tahun 2016, tidak ada muncul Pegi Setiawan yang ada adalah Pegi Alias Perong. Tidak ada muncul motor Suzuki Semes, baru muncul yang sekarang. Itu yang membuat kami yakin. Oke, baik. Mas Tony, lalu hari ini sudah diajukan pra-peradilan, bagaimana prosesnya setelah ini? Ya, sudah diajukan ya tadi. Kemudian kami sudah melihat di SIPP, Pengadilan Negeri Bandung, itu sidang pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024. Baik. Jadi kami menunggu, sudah ditentukan jadwal sidangnya, kami menunggu dan mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan oleh tim pengacara Pegi untuk persidangan pertama 24 Juni ini? Yang pasti mempersiapkan pengkoordinir saksi-saksi semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Jadi semakin banyak, ya, saling bersesuaian itu semakin bagus. Kemudian yang kedua, alat bukti berupa surat, ya, atau alat bukti lainnya, misalnya akun media sosialnya Pegi Setiawan, ya, di mana dari rangkaian postingan-postingannya memang sudah lama berada di Bandung, ya. Itu di antaranya. Oke, jadi bukti yang Anda miliki adalah sejumlah kesaksian, kemudian dari akun sosial media yang kemudian bisa menunjukkan keberadaan Pegi pada waktu kejadian. Hanya dua itu saja ya kira-kira, Mas Tony? Iya, masih ada, ya, masih ada dari ahli juga itu nanti kami hadirkan, ya, kemudian alat bukti lain yang memang nanti akan dibuka di persidangan. Oke. Tapi yang jelas yang muncul di media, di beberapa pemberitaan, ya, memang itu pasti kami hadirkan. Baik. Mas Tony, untuk tes psikologi kemarin, apa hasil yang bisa Anda bagi kepada masyarakat dari hasil tes psikologi Pegi Setiawan? Baik. Untuk hasil secara resmi, ya, belum dapat karena itu permintaan penyidik, tentu hasilnya juga akan disampaikan kepada penyidik. Namun, ya, kami berangkat pada posisi Pegi Setiawan ini kan ketika di BAP, diinterogasi, ya, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dalam kasus pembunuhan Pina Eki ini, Pegi Setiawan selalu konsisten menjawab bahwa memang tidak melakukan. Sehingga mau disuruh bagaimana caranya mau orang-orang tidak melakukan. Nah, gara-gara konsisten tidak melakukan, itulah sebabnya kemudian penyidik melakukan pemeriksaan psikologis. Nah, apakah dari pemeriksaan psikologis ini, itu, ditemukan, ya, karakter keperibadian Pegi Setiawan, misalnya pemarah, temperamen, psikopat, dan seterusnya, yang, kalau dinilai itu ini, dihubungkan dengan peristiwa pidana ini, berpotensi melakukan tidak pidana. Dan kami yakin, karena Pegi Setiawan bukan tipikal-tipikal, bukan karakter-karakter orang yang pemarah, orang yang psikopat, orang yang pantas, lah, untuk ini melakukan tidak pidana. Nah, sehingga kami yakin, ya, meskipun hasilnya belum keluar, maka kami yakin, kalau menilainya secara objektif, ya, maka dihubungkan dengan peristiwa tindak pidana itu, tidak akan nyambung karakternya seorang Pegi Setiawan. Nah, sehingga, walaupun belum turun, putusannya kami yakin. Karena pemeriksaan psikologis itu menilai hal itu tadi, satu, mengenai intelijensi atau kognitif, kemudian yang kedua, itu afeksi, ya, kemudian yang ketiga, itu motorik, gitu. Nah, jadi tidak ada terbukti atau tidak. Tetapi melihat kepribadiannya ini, potensial tidak melakukan tidak pidana. Dan kami tahu karakter Pegi Setiawan, insya Allah, kami yakin, tidak akan potensial untuk melakukan tidak pidana. Baik, tapi kalau hasilnya kemudian sebaliknya, agak sedikit merugikan klien Anda, ya, Mas Tony, kalau kemudian terbukti ada indikasi kelainan cara berpikir atau psikopat, kecenderungan, itu akan kemudian berkorelasi langsung dengan keyakinan polisi bahwa Pegi memang adalah tersangka dalam pembunuhan kasus Vina. Ya, target polisian itu targetnya, Bu. Jadi target penyidik itu, itu. Makanya gini, andai saja Pegi Setiawan mengaku membunuh, tidak mungkin dilakukan pemeriksaan psikologi. Karena sudah membunuh, kan? Makanya ini dicari cara lain. Ini kenapa dilakukan pemeriksaan psikologi? Karena alat buktinya itu minim terbatas dan itu sudah dibuka oleh kompol nas Pak Deni Mamoto. Oh, gitu. Baik. Oke. Baik. Tadi perkembangan terakhir, ada wacana juga pihak kepolisian ingin melakukan tes psikologi terhadap ibu dari Pegi, tapi kemudian ditolak oleh tim pengecara ya, Mas Tony? Betul. Ditolak oleh penasihat hukum untuk pemeriksaan psikologis terhadap ibu Kartini, ibunya Pegi Setiawan. Kenapa? Karena kami menilai tidak ada relevansinya memeriksa psikologis. Kan begini, kalau Pegi Setiawan diperiksa secara psikologis, karena targetnya adalah kepribadiannya ini cenderung melakukan tindak bidan atau tidak. Karena memang dia tersangka. Tetapi kalau ibunya Pegi Setiawan, apa korelasinya, apa relevansinya? Kalaupun, kalaupun ya, diketahui memang ada temperamen apa, tidak ada hubungannya. Karena memang dia bukan tersangka. Jauh, makanya kami tolak. Kemudian yang kedua, kami kooperatif untuk ibunya Pegi Setiawan itu kan sudah diperiksa di BAP, di Polda, Jawa Barat, oleh penyidik. Jadi sudah cukup lah menunjukkan bahwa Pegi Setiawan adalah anaknya, kemudian apa yang ditanyakan oleh penyidik sudah dijawab. Yang jelas, Pegi Setiawan bukanlah Pegi alias Perong. Baik. Mas Tony, ditahan dulu. Kita masih akan kembali. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Bincangan dengan kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM. Kita akan sama-sama simak pernyataan dari Humas Polda, Jawa Barat berikut. Kami upayakan secepatnya, ya. Kami upayakan secepatnya dan mohon doanya, teman-teman sekalian, masyarakat Indonesia, mudah-mudahan dalam minggu depan paling lambat berkas dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan Jaksa Penutu Tumur. Ke Kejati atau ke Jari Cirebon, Ben? Ke Kejati. Karena sesuai dengan level, tentu dari Polda akan menyerahkan dulu terhadap berkas tersebut ke pihak Kejati Jawa Barat. Artinya untuk rekan-rekan sendiri, menunggu setelah kondensi psikologi dan beberapa saksi. Ya, benar. Setelah ini mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman dengidi. Jadi, ya apakah itu bentuknya rekonstruksi, bila mana itu menjadi terang benderang peristiwanya, atau upaya-upaya lain. Ya, kita akan berusaha maksimal, akan membuat terang peristiwa pidana yang terjadi. Tentu kami juga telah didukung oleh beberapa ahli, selain keterangan-keterangan saksi yang kami dapatkan, dan barang beti yang sudah kami peroleh. Kita kembali bergabung dengan Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Tony RM. Mas Tony, sejauh ini bagaimana kondisi mental dan psikologi Pegi di tahanan? Kondisi Pegi baik-baik saja. Mental ya, tentu karena terkekang ya di tahanan. Kemudian dia tidak merasa, jadi dia, saya salah apa, kok begini, itu kan nasibnya. Paling begitu ya, Bu. Jadi, hanya agak kurus ya. Ketika baru ditangkap, itu kan segar ya, mukanya waktu ditampilkan dalam kompresi peser. Sekarang ini agak kudus. Baik. Yang beredar itu, memang itu benar itu kan, waktu ada koko sama saya itu, ya itu kondisinya. Oke, baik. Anda memiliki keuntungan, Mas Tony, karena memang sebagian besar publik meragukan kinerja polisi dalam kasus ini. Tetapi, jadi publik saat ini melihat kasus ini atau penetapan tersangka Pegi dan penangkapannya itu adalah keyakinan polisi bahwa Pegi memang menjadi otak dan pelaku pembunuhan Vina, melawan keyakinan tim pengacara bahwa Pegi bukanlah pelaku dari pembunuhan Vina. Nah, bagaimana Anda meyakinkan atau bukti kuat apa yang Anda miliki sehingga Anda kemudian bisa meyakinkan bahwa bukan Pegi yang saat ini berada di tahanan pelaku utama pembunuhan? Ya, jadi di peradilan ini, kami kan mempersoalkan penyidik dalam menetapkan tersangka itu, alat buktinya apa? Karena berdasarkan puhak, untuk dapat menetapkan tersangka seseorang, itu harus memiliki dua alat bukti. Ini yang kami persoalkan agar penyidik menunjukkan kepada majelis hakim, kepada hakim, hakim tunggal kalau berapit ya, kepada hakim, agar menunjukkan, coba kami juga penasaran bukti apa. Nah, ketika ya tanda-tandanya bahwa kami sudah mempunyai saksi-saksi sampai valid ya, sampai banyak beberapa orang, bahwa Pegi Setiawan berada di Bandung. Ketika akun Netsos Pegi Setiawan juga menunjukkan serangkaian postingannya memang Pegi Setiawan berada di Bandung, bukan di Cirebon. Kemudian ketika penyidik juga tiba-tiba, karena jawaban Pegi Setiawan yang konsisten, tidak melakukan, tidak mengakui, memang tidak melakukan, tidak merasa melakukan tidak pidana, kemudian penyidik terus mengakali dengan cara memeriksa psikologis Pegi Setiawan. Kemudian ditambah lagi, karena saking konsistennya, tetap keberpendirian, bahwa tidak melakukan, mau dilakukan tes kebohongan. Tanda-tanda itu, itu menunjukkan bahwa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik itu, kami menilai itu lemah. Oleh karena ini kembali kepada hakim. Kalau hakimnya masuk angin, tentu gugatan prafadilan ditolak. Tetapi kalau hakimnya tidak masuk angin, kami ini pengalaman, kami ini praktisi, kami sudah tahu lah. Kalau hakimnya jujur, tidak masuk angin, Insya Allah gugatan diterima. Oke, Anda cukup yakin, Anda cukup yakin bahwa hakim kemudian akan menerima gugatan prafadilan Anda ya? Bisa diulang? Anda cukup yakin hakim akan menerima gugatan prafadilan Anda? Sangat yakin, dengan tanda-tanda yang sudah kami sebutkan tadi ya, kami sangat yakin, kecuali hakimnya masuk angin. Oke, baik. Boleh diceritakan Mas Tony soal polisi yang meminta password akun Facebook Peggy ya. Ada apa di Facebook history Peggy? Ya, itu dia. Jadi penyidik ini seperti ketakutan terungkap bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung, tidak berada di Cirebon ya, tidak berada di lokasi. Seperti ketakutan. Kenapa saya katakan penyidik ini seperti ketakutan? Tanda-tandanya, kami menanyakan kepada Peggy Setiawan ya, akun Facebook yang status-statusnya itu, postingan-postingannya itu sudah tidak ada ya. Awalnya setelah ketangkap itu masih ada, beredar, saya juga sempat melihat, terus tiba-tiba hilang, kemudian saya ngomong di salah satu saya di stasiun TV, kemudian Facebooknya muncul lagi, kemudian tiba-tiba statusnya hilang. Lalu pada saat kemarin mendampingi, dua hari mendampingi Peggy Setiawan ya, kami tanyakan, Peggy, ini akun Facebook kamu, benar? Benar. Kamu bisa mengoperasikan? Ya enggak, karena enggak pegang HP. Penyidik pernah enggak minta password Facebook kamu? Iya Pak, pernah. Itulah, yang membuat kami curiga, penyidik ini, khawatir sekali, kebenaran itu terungkap, sehingga, kami mencurigai, hilangnya postingan-postingan yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung, tidak berada di lokasi, tidak berada di TKP, ini khawatir terungkap terbongkar. Itu. Baik, Mas Tony ini bisa dibuktikan bahwa polisi meminta password, kemudian polisi mungkin masuk ke dalam akun Facebook Peggy Setiawan saat ditahan? Ya, kan tanda-tandanya Peggy Setiawan tidak mengoperasikan akun Facebook. Kemudian yang kedua, yang meminta password itu adalah penyidik menurut Peggy kan? Tapi siapa lagi, walaupun kami tidak mengatakan secara ekspresi, itu penyidik yang melakukan, menghilangkan. Tetapi, masyarakat bisa menilai lah, semua orang-orang berakal bisa, bisa nalar lah, siapa kira-kira yang bisa mengotak-atik selain yang mempunyai password atau kunci. Kan begini, kalau orang dititipi kunci, dititipi kunci rumah, mengetahui kunci rumah, kemudian ada kehilangan di rumah tersebut, pasti yang dicurigai adalah yang memegang kunci. Begitu juga Facebook, yang memegang kunci, memegang sandi, memegang password. Memang Peggy, tetapi Peggy ini kan tidak memiliki HP, tidak bisa memegang handphone. Kemudian penyidik meminta password dan Peggy kasih. Siapa lagi? Baik, Jadi saat ini status dari status-status lama Peggy hilang sama sekali ya, Mas Tony? Hilang sama sekali, semuanya, cuma kami sudah memiliki foto-foto layar ya, status-statusnya. Dan netizen semuanya membantu, itu mengirimkan. Dan itu akan diungkap lah di pengadilan. Ya sebenarnya adalah nanti, kami juga punya cara itu bagaimana, siapa, dan seterusnya kami bekerjasama juga dengan ahli teknologi, ahli IT yang mengetahui, yang bisa membongkar mengenai hal itu. Oke, baik. Terakhir, Mas Tony, setujukah Anda ketika ada wacana eksaminasi sampai hulu terhadap kasus VINA ini? Sangat setuju, harus dieksaminasi semua, apalagi dengan munculnya kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi yang dulu tahun 2016, yang awalnya ya, dalam putusan itu, mengetahui sehingga muncul lah pelakunya Rivaldi, dan seterusnya. Belakangan sekarang sudah mengatakan yang sebenarnya, bahwa sebenarnya dia tidak mengetahui, itu mengikuti skenario penyidik dalam BAP-nya. Nah, dengan kesaksian munculnya saksi-saksi yang banyak itu, maka ini harus dieksaminasi atau harus diaudit penyidikannya. Kalau di kejaksaan, dieksaminasi, tapi kalau di penyidikan ini harus diaudit. Makanya, kami minta benar-benar kata khusus di Baris Krim Karawasidik, Baris Krim Polri itu, sama saja itu mengaudit penyidikan, sambil melihat alat bukti apa, sehingga menetapkan kegisian sebagai tersangka, dengan melibatkan stakeholder termasuk kami sebagai penasihat hukumnya. Itu sama saja, audit penyidikan yang dihadiri oleh kami, dan itu jauh lebih transparan. Ketimbang audit yang sedang dilakukan oleh Propam, baik dari Polda maupun Baris Krim, kan nggak melibatkan kami, kami nggak tahu bagaimana itu. Oke, permintaan dari tim kuasa hukum untuk gelar perkara, maupun audit penyidikan ini, sudah mendapat respon dari polisi, Mas Tony? Ya, menurut Bapak Bini Mamoto, kompulas itu kan sedang dilakukan ini, audit penyidikan ini, Bu. Cuma kan kami nggak dilibatkan. Kalau kami dilibatkannya itu kan, secara aturan, ya, di dalam perkakuan di nomor 6 tahun 2019, yaitu gelar perkara khusus. Maka kami berhak dilibatkan sebagai penasihat hukum, tersangka, tersangkanya harus dihadirkan, penyidiknya harus dihadirkan, saksinya harus dihadirkan, alat hukumnya harus dibuka. Ini jauh lebih fair kalau gelar perkara khusus itu dikabulkan, atau digelar. Baik, terima kasih Mas Tony untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Kita sama-sama nantikan bagaimana perkembangan kasus ini, termasuk para peradilan yang akan dilaksanakan sidang perdananya pada 24 Juni. Terima kasih Tony RM, Kuasa Hukum Pegi Setiawan. Terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan perbincangan lainnya sesaat lagi.